Saudara warga Kalfling Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kelurahan Karapanjaya, Bekasi Utara digegarkan dengan penemuan mayat yang diduga dikubur dan dicor semen di sebuah rumah kontrakan. Kepolisian juga sampai saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pembongkaran terhadap corcoran semen yang diduga di dalamnya sudah dikubur dua mayat perempuan. Kasus ini terbongkar sejak Senin malam, yang mana korban ini diketahui berusia. Sekitar 38 tahun dan juga sekitar 40 tahun yang didapati dicor di bawah tangga rumah. Terkait informasi lebih lanjut, Saudara termasuk pembongkaran corcoran semen yang dilakukan di dalamnya mengungkap kasus ini telah tersambung bersama dengan kami, wartawan Tribun Jakarta, ada Yusuf Batyar di sana yang akan melaporkan dengan lengkapnya untuk Anda. Halo Yusuf, silakan dengan laporannya. Selamat siang, Nila dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan, polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Inafis dan tim dokter dari RS Polri Keramat Yati sudah rampung melakukan pembongkaran dan juga evakuasi dua jasad wanita berisial H dan juga Y yang ditemukan di cor di dalam rumah di Kapting Nusantara, Kampung Bulak Sentul, Kecamatan Bekasi Utara, Peta Bekasi. Ada pun polisi sudah berkumpul sejak pagi tadi dan melakukan persiapan proses pembongkaran dan juga evakuasi. Namun sebelum itu juga polisi telah melakukan sangkaian olah TKP di lokasi kejadian di mana dua jasad wanita ditemukan. Ada pun proses pembongkaran dimulai sekitar pukul 11 dan tidak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengevakuasi sekitar setengah jam. Proses pembongkaran sudah rampung dua jasad wanita berisial H dan juga Y langsung dibawa menggunakan jangka yang mereka terduanya dibukus oleh kantung mayat berwarna orang ini. Ada pun proses pembongkaran menurut Kapores Metro Bekasi Kota tidak cukup sulit. Namun karena ada di bundukan ataupun semencor yang dibuat oleh pelaku berinisial P berada di bawah tangga yang di mana tangga tersebut adalah lantai menuju ruang jemuran. Ada pun gundukannya menyerupai seperti gundukan semen yang tidak merata di mana panjangnya hampir sekitar seukuran tubuh manusia dengan lebar selebar sekitar badan manusia. Ada pun tinggi dari gundukan sendiri sekitar setinggi satu hebel batu bata di mana di dalamnya dikubur jasad bertumpuk wanita berinisial Y dan juga H. Ada pun Kapores Metro Bekasi juga menjelaskan bahwa di bagian teras rumah masih terdapat sisa dari adukan coran yang diduga dibuat ataupun digunakan pelaku untuk mengecor ataupun mengubur kedua jasad korban setelah dibunuh. Ada pun untuk proses penyelidikan saat ini masih berjalan pihak kepolisian membawa sejumlah barang bukti dari dalam rumah termasuk memasang polis lain di pagar rumah agar tidak ada yang masuk untuk proses penyelidikan yang masih berjalan. Ada pun untuk pelaku berinisial P menurut Kapores Metro Bekasi saat ini sudah dibawa ke RS Korit Ramadjati bersama dengan dua jenazah yang barusan ataupun tadi siang selesai dibongkar dan dievakuasi. Ada pun proses otopsi masih berjalan, polisi belum dapat menyimpulkan bagaimana kedua korban dapat meninggal dunia. Namun yang pasti kasus ini merupakan kasus pembunuhan di mana antara salah satu korban merupakan teman dari pelaku berinisial P. Begitu nilat. Ya, terkait temuan adanya dua mayat yang dikubur dalam corcoran ini. Yusuf, ini apakah kepolisian sudah memberikan keterangan kira-kira kapan pembunuhan tersebut dilakukan lalu apakah dari corcorannya juga tampak kira-kira apakah sudah matang atau sudah kering dan sebagainya? Baik Nila, untuk kasus ini pertama kali bermula dari pencarian orang hilang di mana kedua orang suami dari korban mencari keberadaan istrinya yang sudah meninggalkan rumah sejak seminggu sore di mana mereka pada seninnya melakukan pencarian melalui GPS dan mendapati titik di mana terakhir korban berada. Dan pun dari situ pihak suami langsung berkoordinasi dengan Bapak Binsa, Bin Maspol setempat dan juga pengurus lingkungan. Dan pada senin malam didapati bahwa rumah yang saat ini menjadi TKP ditemukannya dua jasad wanita dicor, ternyata memang benar berada keberadaan dua orang wanita yang dicari tersebut. Ada pun untuk coran yang baru saja dibongkar dan dievakuasi jasad dua wanita, memang kondisinya masih belum sepenuhnya kering. Karena masih berwarna agak gelap dengan beberapa permukaannya masih terlihat kerikil-kerikil yang belum rata. Termasuk juga sisa-sisa dari adukan coran yang masih berserakan di bagian teras rumah. Ada pun diduga proses pengecoran ataupun jasad dicor ini dilakukan pada Senin pagi ataupun Senin siang. Sehingga pada saat ditemukan hari ini ataupun kemarin malam, kondisi coran masih terlihat belum begitu sepenuhnya mengeras begitu. Ya, dari temuan kepolisian juga di TKP, Yusuf, apakah sudah ada keterangan? Kemungkinan ada alat bukti atau barang bukti yang ditemukan? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Pembes Pol Hengki, dia saat ini masih melakukan pendidikan, namun pihaknya juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam berupa pisau yang ada di dalam rumah, dan juga beberapa alat bukti termasuk sisa dari bahan bangunan yang diduga digunakan pelaku untuk mengecor dua korban wanita bernisial H dan juga Y. Untuk saat ini, Yusuf, apakah kepolisi yang juga masih melakukan penyelidikan di TKP Temuan 2 Mayat Wanita ini? Hingga siang menjelang sore hari ini, polisi masih berjaga di lokasi. Mereka masih melakukan pengamanan TKP yang saat ini masih perlu pengawasan karena proses penyelidikan dan juga olah TKP nampaknya masih akan terus dilakukan karena pada siang tadi, polisi fokus melakukan evakuasi dua jenazah yang dicor di bawah tangga, di lantai di rumah yang ada di Kapling, Nusantara, Bekasi Utara yang begitu nilai. Terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan terkait temuan dua mayat wanita di sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Yusuf, selamat bertugas kembali. Kami akan tampilkan wawancara dengan pihak kepolisian, saudara terkait temuan dua mayat wanita ini dengan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol, Henki. Berikut liputan selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Ataupun keluarga yang lain, dua orang korban termasuk pemilik rumah yang sudah meninggal. Jadi ada tiga yang meninggal. Selain dua mayat wanita, memiliki polisi, ada barang-barang lain. Ada barang-barang lain, selain di polisi, selain dari dua. Ya ada barang bukti, seperti ada senjata tajam, pisau, sejenis pisau ada dua, semalam sudah kita amankan. Pak Penegasan, Pak itu bukan pemilik kontrakan atau pemilik rumah. Dia ngontrak di sini. Misalnya, padahal ngontrak di sini sudah dari tahun kurang lebih tiga tahun, 2019 atau 2019 akhir. Sendiri, Pak ngontrak. Berdasarkan keterangan RT, memang sendiri. Untuk kerjaannya itu apa, Pak? Dia sebagai buruh karyawan toko material di sekitar sini. Sebelum itu ada suara gaduh-gaduh nggak sih, Pak? Kita masih dalam, ya. Berapa saksi, Pak? Siapa? Yang sudah diperiksa, saksi. Semalam dari suami, suami, dua korban, RT, termasuk dari anggota yang melakukan pembukaan pintu semalam. Ya, mendobrak pintu semalam, ya. Cukup ya, nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa saja? Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.